Sejumlah guru besar dan doktor yang merupakan dosen dari Departemen FMIPA Institut Pertanian Bogor, IPB, meneliti dan menggali potensi sumber daya hayati. Hal tersebut diharapkan bisa digunakan untuk menghasilkan inovasi yang mendukung pariwisata di Belitung. Rangkaian riset di bawah United Kingdom Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences, UKICIS, IPB ini akan berlangsung selama 4 tahun hingga 2026 yang terbagi dalam 7 kelompok penelitian atau Work Package, WP. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kearifan dan sumber daya hayati lokal serta ekosistem Pulau Belitung untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kata Koordinator Riset Grup Pariwisata UKICIS IPB, Miftahuddin, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Selain juga menciptakan inovasi berbasis pemanfaatan kearifan dan sumber daya hayati lokal untuk menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan pariwisata maupun memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian berbasis pariwisata berkelanjutan. Penelitian besar yang terdiri dari 7 Work Package, WP. Ini melibatkan dosen-dosen IPB dan dosen perguruan tinggi lain seperti ITB, UGM, dan UI. Sebelumnya, Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Belitung MZ Hendrakaya mengapresiasi penelitian yang dilakukan oleh IPB. Ia menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hasil riset dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat belitung. Harapan penelitian dapat mendukung kepariwisataan serta memberikan dampak bagi UMKM, tempat makan, dan hotel, ucapnya. Menurutnya, hasil penelitian dari IPB tersebut diharapkan juga bisa membantu belitung saat menghadapi revalidasi status UNESCO Global Geopark pada April 2024 mendatang. Kedepan, ia berharap IPB juga dapat berperan membantu belitung dalam mengatasi isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrim, inflasi dan pengendalian stunting melalui departemen atau fakultas-fakultas yang ada di IPB.